selamat menikmati kopi Robusta Lampung Barat yang dari kejauhan sangat menarik untuk kita sama-sama melihat dari dekat ikuti saya bersama sekolam Kopi Story nah ini yang belum tahu ya kawan-kawan itu dari arah Simpangluas kesana ke Liwa nah ini pas banget di tikungan nah ini ada di sebelah kiri kalau dari Simpangluas oke kita meluncur aksesnya enak banget ya kita masuk dari samping kiri kebunnya aksesnya relatif mudah dan sangat rapi bersih ini tergokil kita tadi dari tadi lagi membahas terkait Tugusari ini paling gokil ini saya temui disini lihat kawan buahnya ini gak ada rekayasa ya teman-teman ini full semuanya ini full oke ini baru satu pohon ya kawan-kawan ini yang pas di samping di pinggir jalan gokil sini kita coba masuk yang ke dalam kita intip gimana fix Tugusari full Tugusari kawan-kawan sampai berjubel kayak gini di dalam wah mantap sekali ini sumpah ini kebunnya kawan-kawan luar biasa perawatannya bagus banget rapi ini kebunnya semuanya full produksi bawahnya juga rapi rajin banget nah ini kita lihat bersama ya ya Allah luar biasa banget ya ini saya sangat kagum kawan-kawan kalau ada yang melintas dari Kincau ke Liwa coba sempetkan mampir ini bagionya lihat kawan-kawan ya Allah luar biasa kawan-kawan semoga ini menjadi titik hasil perjuangan petani kopi di Lampung Barat khususnya nah ini ini full semuanya kesana ini buahnya seperti ini semua kokil saya coba akan ke atas itu disana ada pondok siapa tahu ada yang punya ya petani sumpah ya ini full kayak gini semua buahnya Allahu Akbar Allahu Akbar kokil sangat kokil Allahu Akbar kita lihat bareng-bareng ini mau jadi apa teman-teman bagus banget ini yang punya yang kebun ini cara merawat ini luar biasa kita lihat ini saya kagum banget ini semuanya sudah model pola okulasi sambung pucuk ya kawan-kawan jadi modelnya sudah di stack kipas atau sambung pucuk kipas sampai di bantu bambu karena buahnya sangat lebat robusta simpang luas besok pas saat panen saya akan sempatkan kesini mudah-mudahan disana ada pondoknya sih tapi sepertinya nggak ada orangnya kita akan coba keliling-keliling aja mohon izin nanti kalau yang ada yang tahu ini kebunnya siapa boleh di komen disematkan di kolom komentar ya kawan-kawan ini gokil parah sini wuh wuh enggak ada yang nyaut kawan-kawan berarti orangnya lagi enggak di kebun enggak luas mungkin kira-kira sekitar satu hektare kurang atau setengah hektare lebih ya itu jalan raya ini modelnya rata landai sampai ke ujung sana ini sedikit yang sebelah sini oke fix saya kagum dengan keadaan kebun yang satu ini lokasinya di simpang luas lambung barat bagi kawan-kawan yang melintas ataupun yang ingin mampir itu tepat sekali berada di samping jalan pas setelah kampung simpang luas habis terus mau masuk ke perbatasan itu di sebelah kiri luar biasa kebunnya semuanya kebun tanam produksi ataupun pohon produksi semuanya ini multi klon ada beberapa jenis cuman yang dominan tadi saya lihat adalah Tugusari dan Bagio ini mantap saya tidak jumpa ataupun tidak ketemu dengan yang punya kebunnya ini izin barangkali kawan-kawan ada yang kenal ada yang tahu di mana posisi yang punya kebun atau yang merawat boleh sematkan di kolom komentar saya pengen banget ngobrol sama beliau pengen tahu cara perawatannya dan seperti apa agar kebun bisa mantap seperti ini sumpah kawan-kawan oke saya akan lanjut ke Kota Liwa bersama Sekolam Kopi Assalamualaikum Wr. Wb selamat menikmati selamat menikmati